Intro Kitab Joshua, fasal yang pertama, ayat yang ke-8 dalam terjemahan Easy English Bible mencatat You must keep on speaking about the words of God's law, think about what it is, all the time, then you will be careful to obey, then you will help yourself to do well and to win Kamu harus terus berbicara atau memperkatakan tentang firman, hukum-hukum Allah Pikirkan tentang apa yang dikatakan sepanjang waktu, maka engkau akan berhati-hati untuk mematuhinya Kemudian engkau akan membuat dirimu berhati-hati untuk melakukan dengan baik dan untuk menang Ayat di atas berbicara tentang suatu tindakan yang tergolong tidak sulit Tetapi membutuhkan kekonsistenan dan tekat yang bulat untuk mempraktekannya Tindakan tersebut adalah terus memperkatakan firman dan merenungkan firman tersebut sepanjang waktu Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata sulit juga untuk melakukan hal itu Sebab tidak ada kesan kompromi dari aran tersebut untuk boleh memikirkan yang lainnya Hanya boleh memperkatakan dan memikirkan firman Pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan hal tersebut di tengah kesibukan hidup sehari-hari? Tapi kemudian pertanyaan tersebut memunculkan pertanyaan lain dalam batin saya Mengapa kita sibuk? Hal apa yang telah membuat kita jadi sibuk? Lalu roh kudus menegaskan dalam hati saya Kesibukan yang terjadi belum tentu benar di hadapan Tuhan Selama kesibukan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang Tuhan firmankan Maka sesungguhnya kita sedang hidup dengan tidak memperkenan hati Tuhan Lalu pertanyaan selanjutnya adalah Kesibukan seperti apa yang Tuhan inginkan? Jawabannya ini tidak sulit Sebab dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 terdapat jawabannya Ia menghendaki untuk kita terus sibuk memperkatakan dan merenungkan firmannya setiap waktu dan di setiap kondisi Itu saja Lalu apa yang kita lakukan? Masa hanya memperkatakan firman dan merenungkan firman? Ya memang hanya itu saja Sebab tindakan tersebut merupakan motor penggerak Yang membuat kita secara otomatis Hanya melakukan apa yang dia firmankan secara akurat Dan secara otomatis pasti akan berhasil dan berkemenangan Pertanyaan berikutnya Sudahkah kita memperkatakan firman dan merenungkan firmannya Sampai datang suatu arahan yang jelas Yang membuat roh kita berkobar untuk melakukan sesuatu Jika belum, maka kita harus terus memperkatakan dan merenungkan firmannya Bagaimana jika sudah? Ya kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi arahan firmannya saja Jangan melakukan hal yang berbeda Jadikan itu sebagai patokan Atau bahan pemikiran yang terus menerus ada dalam diri kita Sehingga apapun yang kita lakukan selalu sesuai dengan patokan firman Lalu tiba-tiba saya mendengar roh kudus berbicara dengan lantang dalam batin saya Bersiaplah untuk menerima arahan-arahan yang tidak lazim dan tidak masuk akal secara manusia Tuhan berkata Sebab aku akan bertindak untuk mengalahkan dunia ini oleh imanmu Jadi persiapkan dirimu untuk percaya saja Dan siap untuk melakukan apapun yang aku perintahkan Sebab aku adalah Tuhan yang sama Yang memimpin Joshua untuk memasuki dan menaklukkan tanah serta bangsa kanaan Yaitu para keturunan ham Gambaran dari kedurhakaan dari sistem dunia ini Untuk mengalahkan itu semua Tidak bisa dengan rumusan-rumusan dan cara-cara manusiawi Melainkan hanya oleh iman dan ketaatan yang sempurna Kitab 2 Korintus 10 ayat 3-6 mencatat Memang kami masih hidup di dunia Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah Yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng Kami mematahkan setiap siasat orang Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia Untuk menentang pengenalan akan Allah Kami menawan segala pikiran Dan menaklukkannya kepada Kristus Dan kami siap sedia juga Untuk menghukum setiap kedurhakaan Bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna Lalu 1 Yohannus 5 ayat yang keempat mencatat Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Kitalah generasi yang telah dilahirkan oleh Allah untuk mengalahkan dunia Generasi yang memperkatakan firman saja Merenungkan firman saja Dan hanya percaya pada firmannya saja Serta taat pada firman tersebut Begitu saja Itulah kita dan satu-satunya bagian Yang harus kita lakukan Amen Saya Stephen Agustinus God bless you Pada pagi ini Saya kembali didorong oleh roh kudus Untuk meminta kasih ilahi Memenuhi batin saya Saya sadar tanpa pekerjaan roh yang bekerja Membangkitkan cinta akan Tuhan dan sesama dalam diri saya Maka hidup saya akan kering dan mudah pahit Saat menghadapi situasi Keadaan Dan orang fasik yang sungguh menjengkelkan Sebab sesungguhnya Kita tidak bisa memegang kendali Akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita Dan tidak bisa mengendalikan Apa kata orang serta tindakannya Bisa saja itu semua justru menjadi pisau Yang melukai batin kita Diputuhkan roh yang mencintai Tuhan dan sesama Yang menyelimuti hati kita Tanpa hal tersebut Kita akan mudah kecewa terhadap segala yang terjadi Roh kudus mendorong saya Untuk membuat roh cintakan Tuhan dan sesama Semakin tebal menyelimuti batin saya Dengan cara ini Ini adalah merupakan bagian Untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan yang Tuhan ajarkan Yang pertama Saya dibuat tersadar Bahwa saya bisa hidup bukan karena kekuatan saya Bukan karena kebaikan Atau upaya saya untuk menjangkau Tuhan Melainkan karena anugerah dan kemurahannya saja Yang menyelamatkan saya dari gelap dan dibawa kepada terangnya yang ajaib Itu semua wujud kasih Tuhan yang tidak terbatas Jadi sudah sewacarnya jika saya mencintai Tuhan Dan berkeinginan bersekutu dengan dia di setiap waktu Dan bukan hal yang aneh Jika pikiran saya terus memikirkan dia Itu normal Itu sudah sewacarnya terjadi Karena kita telah ditembus Dan diberi pengampunan dari segala dosa Atas alasan inilah Kita sejatinya tidak berhak membenci atau tidak mengasihi sesama kita Jika kita sudah diampuni Dan kita menerima aliran kasih oleh Bapak Maka sudah sewacarnya Kita pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita Dan senantiasa mengalirkan kasih kepada mereka Sudut pandang dan dasar keyakinan ini Harus kita jagai Untuk dapat mempraktekan firma dalam hidup sehari-hari Yaitu mengasihi Tuhan dan sesama Yang kedua Saya dibuat oleh roh Untuk membangun suatu tekat Pokoknya apapun yang terjadi Saya harus tetap bersyukur dan bersuka cita Bahkan sekalipun kita sedang dibenci Bahkan terus dialiri kemarahan oleh orang lain Saya harus tetap bersyukur dan bersuka cita Jadi tidak peduli masih ada fakta negatif yang harus kita hadapi Baiklah kita bertarung dengan cara bersyukur dan bersuka cita Kita tidak boleh lupa bersyukur Bersyukur atas apa yang Tuhan beri Jangan sampai kita familiar dengan segala jawaban doa dan penyertaan Tuhan dalam diri kita Ingatlah senantiasa kebaikannya Yang akan mengkondisikan kita untuk bersyukur senantiasa Dan bersuka cita dalam segala keadaan Yang ketiga Saya jadi paham Saat kita menjaga hati untuk mencintai Tuhan Dan sesama Lalu senantiasa bersyukur dan bersuka cita Maka kita akan menikmati kehidupan di bumi Yang sama seperti di sorga Penuh dengan kedamaian Karena kasih Sementara Tuhan adalah kasih Ada di dalam kita Dan dimana ada Tuhan Disitulah surga berada Betapa nikmatnya jika hidup kita sehari-hari bisa seperti itu Kita menjadi pribadi yang anti-gores dan tidak tergoncangkan Saya tidak bisa menjaga situasi untuk tetap baik Dan orang untuk selalu berlaku baik terhadap saya Tetapi saya bisa menjagai hati saya dengan segala kewaspadaan Karena dari sanalah terpancar kehidupan Jadi saya mau mengambil keputusan untuk menikmati kerajaan sorga Dimana kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Terus berkuasa dalam batin saya Semasa saya terus ada di bumi ini setiap harinya Saya mau menikmati kehidupan sehari-hari bersama dengan dia Apapun yang terjadi Saya tetap mengasihi Tuhan dan sesama Saya tetap bersyukur dan bersukacita Dan itulah keputusan saya Amen Saya Stephen Agustinus God bless you Terima kasih telah menonton! Dalam kitab 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 Alkitab mencatat Bersukacitalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Saya rasa roh kudus sedang terus membangun tekat untuk memanifestasikan kehidupan yang berbeda dalam hidup sehari-hari Oleh karenanya roh mengingatkan saya pada ayat di atas Jadi tidak boleh ada manifestasi kehidupan yang lain Ia menghendaki kita senantiasa bersukacita Tetap terkoneksi dengan realita Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal Dari hal tersebut Kita bisa menyadari bahwa kehidupan yang penuh kesedihan Penuh amarah Murung Ngambek Sebel dan konflik batin lainnya Itu semua sesungguhnya bukan berasal dari Tuhan Ia tidak pernah berkehendak hal itu berada dalam diri kita Sadarlah Emosi negatif Merupakan kotoran yang sedang dilemparkan oleh musuh ke dalam batin kita Jika itu kita anggap hal yang wajar Maka kotoran akan semakin menyatu dengan emosi kita Jadi tidak boleh kita anggap sebagai sesuatu yang wajar Masa kan kita mau membiarkan kotoran terus melekat di hidup kita Harusnya kita merasa cicik dan merasa najis Jika itu sampai menempel pada diri kita Dan harusnya sesegera mungkin kita bertindak untuk membersihkannya Bersukat cita senantiasa Merupakan bagian atau tindakan kita Yang harus dipraktekan dengan sungguh-sungguh dalam hidup sehari-hari Ini harus menjadi prinsip firman yang dilakukan senantiasa Di segala waktu dan juga dalam keadaan apapun Bukankah kita bisa bersukat cita senantiasa? Ya bisa Kan ada kuasa roh kudus yang bekerja di dalam hidup kita Bersama dengan roh kudus sebagai sumber sukacita dalam hidup kita Berdialoglah dengan roh kudus untuk mendapatkan sudut pandang dan posisi rohani Yang kita butuhkan dalam menghadapi apapun untuk tetap bersukacita Fokus saja pada suara roh kudusnya Ia akan mengajar kita bagaimana seharusnya bersikap, bertindak, dan bertutur kata Bagian kita hanyalah taat saja Saya semakin paham Kita sesungguhnya tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi dalam hidup ini Dan juga kita tidak bisa mengatur sikap serta tindak tandu orang lain Hal itu sulit untuk kita jagai Karena tidaklah mungkin kita bisa memiliki sebuah hubungan yang selalu menyenangkan hati kita Jadi berhentilah mengharapkan hal itu Kita hanya punya kendali atas hati kita sendiri Itulah yang ada dalam jangkauan untuk kita jagai Kitab Amsal, fasal yang keempat, ayat yang ke-23 Dalam terjemahan firman Allah yang hidup menulis Yang terutama sekali Jagalah hatimu Karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu Ayat di atas Haruslah kita pakai untuk merombak akal budi kita yang selama ini menganggap Bahwa faktor eksternal menentukan emosi batin dan pemikiran kita Karena kebenarannya tidaklah seperti itu Yang benar adalah hati kitalah yang sesungguhnya harus mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang kita jalani Jadi sukacita, realita hadiratnya, dan ucapan syukur Harus selalu keluar dan memancarkan Serta memanifestasikan dirinya dari dalam batin kita Itulah hidup yang pantas, yang layak, dan wajar untuk kita alami setiap hari Jadi tidak peduli seburuk apapun kondisi keadaan yang kita hadapi Tidak peduli semenjengkelkan apapun orang yang ada di hadapan kita Dan tidak peduli fakta negatif yang masih ada dalam kehidupan kita Kita harus tetap bertekad untuk bersukacita Terus berdoa dan bersyukur Karena itulah kehendak Bapak Dan itulah jenis kehidupan yang memperkenan hatinya Jadi pilihlah kehidupan yang memperkenan hati Tuhan Dari dalam hati kita senantiasa terpancar kehidupan ilahinya Selalu ada sukacita, ada realita Tuhan, dan ucapan syukur Dengan demikianlah kita bisa menikmati sorga di atas bumi ini Dalam kehidupan sehari-hari kita Amen, terjadilah atasku Saya Stephen Agustinus, God bless you Mari dapatkan Renungan Harian Pester Stephen Agustinus Yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda Dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda Kirim ke nomor 0888 6132 106 Kami ulangi di 0888 6132 106 Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja Terima kasih telah menonton!